Halo Cui, selamat datang kembali di channel HRDR Test Gaming ya Di video ini, aku mau tes main game PUBG Mobile di HP Oppo A57 4x64 Reverbis Oppo A57 Mobile Phone 4x64GB HP ini tuh sekarang harganya murah banget, cuma sekitar 500 ribuan aja, gak sampai 600 ribu Kemudian untuk spesifikasi HP-nya, HP ini pakai chipset Snapdragon 435 Cukup kentang dan jadul banget Terus fabrikasinya juga masih 28nm yang tentunya ini cepat panas Tapi untuk inti CPU-nya udah 8 core Selanjutnya untuk layarnya, layar HP ini tuh IPS LCD tentunya Dengan resolusi layar 720x1280px Dengan ukuran layar 5,2 inci dan untuk kepadatan layarnya kurang lebih 282dpa Untuk refresh rate layarnya udah 60Hz juga Kemudian untuk baterai HP-nya, tentunya baterainya ini juga kecil banget Cuma 2900mAh doang Terus Android-nya, Android di HP ini tuh cukup jadul Cuma sampai Android 6 atau Martmelo dan udah gak dapat diupdate lagi Kemudian untuk kamera belakangnya, ini single camera dengan resolusi 13MP Terus kamera depannya 16MP, single camera juga Kemudian untuk memorinya, walaupun ditentang ponsel memori HP ini tuh 4x64 seperti ini RAM-nya 4GB dan ROM-nya 64GB Tapi memori asli HP ini cuma 3x32 aja saat di cek di aplikasi AIDA64 Ya seperti ini terbaca 3GB untuk RAM dan ROM-nya itu terbacanya 23,41GB atau 32GB Ya memori asli HP ini bukan 4x64 melainkan 3x32 Oke langsung aja kita masuk ke dalam game PUBG-nya Oke aku udah masuk ke dalam game PUBG-nya ya Oke disini aku udah turun dari pesawat Untuk loading grafiknya lumayan lama sih di HP ini Tapi gak lama-lama banget Ya seperti ini loading grafiknya Udah kelihatan rumah-rumahnya juga Ini aku sengaja turun di tempat yang kecil-kecil kayak gini ya Biar gak langsung mati Aku tadi udah coba main turun di shelter langsung mati Dan untuk looting-nya agak-agak delay keluarnya ini Keluar dari bareng-bareng yang mau dilute-nya agak delay gitu Oke Ada musuh atau ada apa nih disan Kayaknya bobot ya Biarin aja Kita santui-santi dulu Kita coba lihat grafiknya Untuk grafik di HP ini Itu cuma sampai smooth medium Balance-nya sampai medium dan HD-nya udah gak bisa Jadi memang mentoknya ada di smooth medium sama balance medium aja ya Kayak gitu gak terlalu bagus di HP ini Tentunya HP ini memorinya kecil banget Gak bisa download data sampai 100% Ini ada partian bot apa-apa nih Eh susah banget untuk ngarahinnya Untuk ngarahinnya susah banget anjay Kenok bahkan kenoknya pun lama banget Untuk ngarahin Ngarahin arah-arahnya ini susah banget loh Ini delay Delay banget asli Ayo mau kemana kok Mati gak kok Luh kok gak mati Hahaha Delay banget asli Jelek di HP ini Udah kalau kalian main pakai HP ini Datanya jangan download sampai 100% ya Karena memang memory HP ini kecil banget Mending kalian buat download sosmed aja Daripada download PUBG 100% Dan dibuat main pun pasti ngelag kayak gini Oke Udah nge-lag nge-frame Ngelawan bot aja pakai HP ini sampai susahnya kayak gitu Ya disini agak berisik ya Jadi maklumin aja Karena disini lagi musim karnaval 17 Agustus itu banyak banget karnaval Jadi maklum aja Kita cari-cari bot itu aja kali ya Untuk ngetes-ngetes HP-nya ini nge-frame banget Tentunya HP-nya juga rasanya itu panas-panas Belangit gitu Ini untuk ngarahin analognya aja sampai susah kayak gini Oh musuhnya disana Kita harus pegang Thompson Langsung aja Eh ada boom Sampai gak lihat aku Untuk ngarahin sakitnya Ngarahin sakitnya berat banget Susah ngarahin sakit pakai HP ini Ngarahin inilah Juga delay banget Gak worth it banget sih Ini HP-nya buat main game kayak gini Gak worth it sama sekali cuy Buat main game Mending kalau beli HP ini Buat harian aja Susmetan kayak gitu Jangan buat main game Susah banget loh untuk ngarahin ngepik-ngepiknya ini juga Delay banget ngepik-ngepiknya Oh lupa tadi Coba kita giro-nya aktifin ya Kita akan sensitivitas Langsung ke giro-scope Kita on-kan Kita on-kan giro-nya Giro-nya gak bisa ya HP ini berarti gak ada giro-nya sama sekali Gak ada giro-scope-nya HP ini cuy Itu bot lagi tuh Botnya banyak banget disini Banyak banget nih botnya nih Kebiasaan pakai giro Aku geser Biasaan pakai giro Kebiasaan pakai giro Tadi aku mau coba mau turunin pakai giro Ternyata HP ini gak ada giro-nya Kauan buat aja susah Wuh headset gak tuh Tapi untuk ngarahinnya susah sih Kalau gak biasa pakai RDS gitu Kalau kebiasa pakai giro ngarahinnya susah banget di HP ini Loh di tempatku tadi ada orangnya Kok gak liat aku Ini botnya Menyusahkan banget nih Oke ya Jadi kayak gini untuk tes main PUBG Mobile Di belakang sini rasanya udah panas banget Gak tahan aku megangnya ini Nanti takutnya malah tangannya jadi halus gitu Kebakar kulitnya ya kan Panas banget di bagian belakangnya sini Maklum aja ini HP Reverbis gak worth it buat main game HP Reverbis 28nm juga ya Tentunya memang panas banget Kayak gini Dan dipakai juga nge-lag banget Untuk ngarah-ngarahinnya juga susah HDSnya juga susah Delay banget Gironya gak ada Jadi kesimpulannya HP ini gak worth it buat main PUBG Oke ya Jadi gitu aja untuk tes main PUBG Mobile di HP ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe Dan terima kasih Ya kayak gini Gak worth it buat main PUBG intinya HP ini Oppo A57 Reverbis Rebarbis Terima kasih Terima kasih